Itu juga gak boleh ternyata Karena apa? Dorongannya bukan lagi ketenangan jiwa Tapi nafsu Kamu itu punya potensi, kamu itu hebat Kamu itu ini, kamu udah siap, kamu udah gini Udah bikin aja lembaga bikin kayak gini Kumpulin orang, udah gak ada yang jadi Ketika mengalir justru dapet Semua jalurnya gitu Makanya kita udah Flow aja, ngalir aja Nanti kita belajar bagaimana cara mengalirnya Tapi yang perlu dilakukan Ketika ada wanting ini, harus harus Udah gak ada yang harus Di dunia ini tidak ada yang harus Semua tergantung Allah, toh semua udah tertulis Di luar rumahku, bagaimana kita sabar Dengan catatan yang ada disana Kita maksa juga kalau catatannya bukan kayak gitu kok Capek kan kita Maksain sesuatu yang udah gak tercatat disana Makanya udah ngalir aja Gitu Gak ada ya, kalau saya lihat sih Dari kemarin juga gak ada Ini wanting to be controlled, ini kebalikannya Kebalikan dari wanting to Control Kalau wanting to control itu Dia orangnya pengen maksa Pengen natur Kalau imannya lagi turun Kalau yang ini imannya lagi turun Dia itu justru Minta dikendalikan sama orang lain Gitu Udah aku gak tau Terserah aja Ayo tak kerjain Ayo suruh saya ngapain aja Udah ayo tak kerjain Itu kalau imannya lagi turun Itu nafsu juga Aku udah gak tau mau ngapain lagi Udah terserah ayo Mau mau apa Gitu Itu wanting to be Control Dia mau melaksanakan Perintah-perintah orang lain Karena dia udah gak mau ngatur-ngatur Karena melihat segala tindak teratur Kalau yang pertama tadi Melihat segala tindak teratur Dia maksain Harus sesuai keinginan dia Yang kedua Dia lihat Dia udah gak mampu mengatur Terserah orang lain aja Gitu Dia maunya diatur Dia mau disuruh-suruh Dia mau udah pokoknya Gak mau mikir Yang penting dikerjain Ada yang kayak gitu Dan itu juga gak boleh Ya kan Maksa Dirinya Menjadi korban Untuk mengerjakan segala tindak Padahal dia gak nikmatin itu Kunci kita kan ketenangan hati Gak tenang Maksa Terlalu maksa juga gak tenang kan Kita maksa kan gak tenang Apalagi makin dipaksa Makin gak sesuai Dengan keinginan kita Apalagi kita Nyuruh orang lain Ngatur-ngatur kita Gitu Ngasih kesempatan semua orang Nyuruh kita Ngatur-ngatur Kita Ya kita kerjain Tapi kita Nggak Nih Yang atas Atas Wanting approval Wanting approval Siapa yang empat ke atas Empat Angkat tangan Biar jelas Satu Dua Tiga Burahmi empat juga Lima Approval Oke Tahu ini Wanting approval itu Wanting approval itu Wanting approval itu Adalah Keinginan yang berlebih Di dalam diri kita Untuk mendapatkan Pengakuan Oleh orang lain Oleh orang lain Dibully 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 dihina dan lain sebagainya Sehingga dia ingin tampil Menunjukkan dirinya Ini loh aku Aku loh bisa Gitu Gitu kayak gitu Karena pernah tidak Karena pernah tidak dihargai Karena pernah tidak dihargai Di masa lalunya Dan itu Kita mencapai sesuatu Dalam hidup kita Bukan untuk menunjukkan Bukan untuk menunjukkan pada siapapun Bukan untuk mendapatkan pengakuan Dari siapapun Tapi sering kita terjebak disitu Karena apa? Sakit Tidak dihargai orang itu Sakit Dihina orang itu Sakit Ya gak? Luka Tapi efeknya Kebalikannya Nafsu kita Ingin membalas Kita kira Dengan kita menunjukkan itu Kita bisa memuaskan diri kita Padahal tetap aja Gak terpuaskan Dengan kita ingin tampil Mendapatkan pengakuan dari orang Tetap aja Sebenarnya orang lain Biasa-biasa aja Kita yang tersiksa Dihantui dengan apa? Keinginan kita itu Dan lebih parah lagi Pas kita ingin mendapatkan pengakuan Dan tetap aja orang lain Tidak menghargai kita Lebih parah lagi Lebih sakit lagi Itu benar-benar Ya biasanya ini Apa namanya Orang-orang yang Apa ya Ya tadilah Ingin menunjukkan sesuatu lah Dari dirinya Bahwa dia itu Lebih daripada yang lain Ini juga nafsu Jadi kalau kita Ngerjain sesuatu Kalau bisa Dibersihkan nanti ini Dibersihkan nanti ini Dibersihkan nanti ini Dibersihkan nanti ini Terima kasih.